Untuk penyetelan rem seperti itu, untuk roda belakang sama depan itu lain ya bro Kita selisihin dua jungkitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu para pecinta otomotif dimanapun kalian berada Oke kali ini saya mau setel rem ya bro Versi lengkap 4 roda sekalian Depan belakang sama depan Ini dari baru belum pernah disetel ya Ini belum ada satu tahun Tapi belum pernah disetel Remnya sudah lumayan dalam ya bro Remnya sudah lumayan dalam Ini waktu kemarin pas di dealer itu tidak termasuk untuk servis gratis Jadi saya tidak setel di dealer ya Ini setel sendiri saja Karena tidak termasuk servis gratis Berarti kalau kita minta disetel rem Kita harus bayar Kemarin saya tidak Tidak nyuruh untuk disetel Oke untuk penyetelan kita harus donkrak ya Seperti ini Saya donkrak sekaligus dua Supaya cepat nanti Oke bagaimana untuk cara menyetelnya Ikutin terus Oke bro kita setel roda belakang sebelah kiri dulu ya Perhatikan untuk menyetelnya Arah Arah sticknya saja ya Karena arah Putaran dalam sama luar itu sebaliknya ya bro Kita lihat di Stick luarnya saja untuk arahnya Oke pertama kita buka penutupnya ya Disini ya Disini kita setelnya Pertama kita putar dulu Setelah itu kita Setelnya bro Sampai roda tidak bisa berputar ya Nanti arah baliknya Oke untuk pengencangan kita Arahnya Sticknya ya Arah penyetelnya ini Ke garden ya bro Kalau ke belakang itu mengendorkan Kalau arah ke garden itu mengencangkan ya Ini arah Untuk mengencangkan ya bro Jadi pas kita Dorong Gearnya itu ke Arah sana Arah depan ya Arah depan ini Gearnya berputar Untuk ke belakang kita Ambil ancang-ancang Ya Sampai Sampai selet ya bro Sampai mentok sini Otomatis roda tidak bisa berputar Roda kencang ya bro Kita hitung untuk mundurnya Mundurnya Jadi untuk mengendorkan ke arah sini ya bro Ke arah belakang Itu mengendorkan untuk Penyetelnya ya bro Satu Satu Dua Tiga Empat Kita cek Ya ini berarti Empat kali Ungkit ya bro Empat kali Jungkit Gearnya ya Empat kali Samain sama Setelan Belakang depan ya bro Nanti kalau yang depan Itu lain lagi Itu Kalau sini Empat Berarti sana Sekitar Enam atau Tujuh Ungkitan Kita lepas Penutupnya Untuk putaran Gearnya Ini sebaliknya dari sana Kita arahnya ke belakang Itu mengencangkan Sampai mentok ya bro Ya Ini sudah kencang Nanti roda sudah Tidak bisa berputar ya bro Sudah serat Sudah serat Kita kendorkan Arahnya ke depan Satu Dua Tiga Empat Sama ya Sama yang belakang tadi Ya Roda sudah berputar Untuk roda Belakang Sebelah Kiri ini sudah Selesai ya bro Kita tinggal Sebelah Kanan Roda belakang Sebelah kanan ya bro Oke bro Ini sebelah Kanan Belakang ya bro Kita lepas lagi Untuk penutup Setelannya Ini sama ya Intinya gini bro Untuk pengencangan Kita Patokan ke Patokan ke Garden ya bro Jadi kalau Setelan belakang Itu untuk Mengencangkan ini Arah Sticknya ini Ke garden Seperti ini Kalau Yang depan Depan Roda belakang ya bro Itu juga Untuk mengencangkan Arahnya ke Garden juga Ya Ini untuk Arah pengencangan ya bro Kita putar dulu Ini Kita kencangkan Sampai roda Tidak bisa berputar Ya Ini sudah Seret ya bro Berarti Otomatis Ban gak bisa berputar Ya Sekarang kita tinggal Kendorin Arah kendorin Ke belakang ya bro Empat Empat Jungkitan ya Sama seperti Roda sebelah kiri Tadi Satu Dua Tiga Empat Ya Ini sudah berputar ya bro Jangan lupa Ini penutupnya Ditutupkan kembali Membanyakan Ini Lupa ya bro Jadi Kotoran nanti bisa masuk Kalau Penutupnya Sudah gak ada Oke bro Kita tinggal Setelan depan ya Roda belakang Ya Ini setelan Depannya Untuk roda belakang Sebelah kanan Kita lepas Penutupnya Sama ya Untuk mengencangkan Kita arahnya Ke gardan Atau ke belakang Yang tadi Kedepan Atau Patokannya Ke gardan Ini ya Untuk mengencangkan Pokoknya Sampai kencang ya Sampai roda Gak bisa Berputar Ini masih berputar ya bro Ini sudah Serat ya bro Berarti Sudah Kencang Ya Roda sudah gak bisa berputar Kita Arah kendorkan Satu Dua Tiga Empat Sudah bisa berputar Berarti sudah selesai Untuk roda belakang Kita tinggal Roda Sebelah Kita tinggal roda Depannya bro Ini roda belakang Sudah Selesai Oke bro Kita tinggal Roda depannya Ini sudah Didongrak semuanya Kita Lepas ya Untuk Penutupnya Ini setelan depan ya Roda Depan Setelan depan Nanti Tinggal belakang Sama ya bro Ini untuk Mengencangkan juga Arahnya ke Aspikul ya Ini ya Ke belakang Sampai roda Gak bisa berputar ya bro Oke Oke ini sudah kencang Berarti roda Gak bisa berputar Ya Kita tinggal Kendorkan Ke arah Depan Kalau belakang Kalau belakang tadi Empat Jungkitan ya Berarti Untuk depan Diselisihin Diselisihin Dua jungkitan Karena Pengreman itu Untuk Roda depan Sama belakang Itu lain ya bro Kita harus Selisihin Dua Ungkitan Dari belakang Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Jungkitan ya bro Tadi disana empat Yang depan Enam Ya Putarannya Enteng ya bro Oke bro Ini Setelan Yang belakang ya Roda depan Setelan belakang Untuk Penyetelan juga Sama ya Ini tetap Patokannya Ke aspicul Atau shockbacker ya Untuk mengencangkan Itu arahnya Ke depan Kencangkan Sampai Seret ya bro Kalau setelanya Kalau setelanya Seret Ya Dipastikan Roda akan Tidak bisa Berputar Ya Ini sudah Seret Roda pasti Sudah Tidak bisa Berputar Kita Tinggal Kendorin ya Arahnya Ke belakang Samain ya Tadi Enam Ungkitan Untuk belakang Juga sama Enam Ungkitan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ya Mulus ya Untuk putarannya Oke Kita tinggal Roda depan Sebelah kanan ya Yang terakhir Oke bro Ini yang terakhir Roda depan Sebelah kanan Setelan Depan Nanti Yang terakhir Roda depan Setelan Belakang Sama ya bro Ini untuk Pengencangan Kita Arahnya Ke Belakang Untuk setelan Depannya Ini sudah Serut Berarti Roda sudah Tidak Bisa Berputar Kita cek Sudah Kencang ya Kita tinggal Kendorkan Enam Jungkitan ya Sama Sama Yang Sebelah Untuk Roda depannya Arahnya Arahnya Sebaliknya ya Berarti Kedepan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Jungkitan ya Sama-sama Roda depan Yang Sebelah Kiri Ya Mulus ya Untuk putarannya Sekarang kita Tinggal Setelan Belakang ya Untuk Roda depan Jangan lupa Tutupnya ya Oke bro Ini Yang terakhir ya Setelan Belakang ya Roda depan Sebelah Kanan Kita Kencangkan Ke arah Depan ya Sampai Sampai Seret Ya Ini sudah Seret Rodanya sudah Tidak bisa Berputar Kita Kendorkan Arahnya Ke belakang Enam Jungkitan ya Sama-sama Tadi Kita Samain Untuk Setelan Roda depan 6 Jungkitan Untuk yang Belakang 4 Jungkitan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kita Coba Putarkan Ya Sudah Lancar ya Oke Bro Untuk Penyetelan Rem Seperti itu Untuk Roda Belakang Sama Depan Itu Lain ya Bro Kita Selisihin Dua Jungkitan Jadi Nanti Untuk Pengerem Enak Ya Bro Rata Oke Begitu Bro Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Jos